Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di hnd channel kali ini saya mau berbagi tips ya yaitu bagaimana cara mengeringkan kasur busa yang habis kehujanan atau kebanjiran atau kebasahan ya kalian jangan khawatir bagi ibu-ibu sebab kasur yang basah itu masih bisa dipakai dan memang tergantung kualitasnya juga ya di sini saya pakai suatu merek yang lumayan terkenal nah yaitu kalau misalkan pakai plastik kondisi basahnya ini kan kondisi baru ya ini cukup kita kita buka aja buka plastiknya ini lumayan parah basahnya Nah kita gantung dengan media apa aja di bawahnya jadi prosesnya itu jangan sampai nempel ke lantai jadi saya gunakan bekas minuman ya botol minuman ada yang juga pakai kaleng kayak gini nih dan pakai helm juga ya malum saya disini di toko ya jadi manfaatin seadanya aja Nah habis itu yang terpenting adalah setelah dibuka itu kipas angin jangan lupa kipas angin kita gedein jangan lupa ya Nah ini pokok utamanya nih kipas angin dan kalau misalkan kebasannya itu lumayan parah dengan media seperti ini dengan trik seperti ini paling paling antara dua hari ya ini tidak dijemur ya mungkin kalau dijemur itu setengah hari kali ini tidak dijemur berhubung tepatnya juga terbatas tidak dijemur berhubung tepatnya dibuka之前